Kita beralih informasi lain pemirsa kehadiran pimpinan FPI Rizik Sihab di Mapolda Metro Jaya menjadi perbincangan hangat masyarakat di media sosial. Rizik akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Kedatangan Rizik Sihab ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan bahkan menjadi trending topic di Twitter sepanjang hari ini. Berbagai komentar disampaikan netizen bernada pro maupun kontra terkait hal ini. Tiba di Mapolda Metro Jaya, Rizik langsung menjalani pemeriksaan swab antigen. Hasilnya dia dinyatakan non-reaktif COVID-19. Rizik mengaku tidak kabur dari pemeriksaan. Dia mengaku selama ini tinggal di pesantren agrokultural Markas Syariah, Megamendung Bogor dan sesekali ia mengunjungi cucu-cucunya di Petamburan dan Sentul. Polda Metro Jaya mengatakan akan segera menahan Rizik usai pemeriksaan.